Mumpung masih hidup tutup yang salah dengan yang soleh, karena semua itu akan ditambahkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa yang anda akan terbiakan dari amal soleh? Asar ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita, bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan. Walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini, insyaAllah saya tahajud. Begitu maghrib meninggal, tapi beruntungnya kita kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama, riwayat dari sahabat Omar ibn Al-Khattab RA. Ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan. Itu bonusnya. Tapi pada niat yang telah kita tanamkan, itu awal mula pahala diberikan. Kala Nabi SAW, innama al-a'malu bin niat. Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detilnya kalimat Nabi. Diksinya indah itu. Kata Nabi, Saya orang Arab yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih itu, Itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balagah. Balagah memiliki tiga jenis turunan ilmu. Ada ma'ani, dua bayan, tiga badia. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan, Innamal af'alu. Tapi Nabi mengatakan, Innamal a'malu. Innamal a'malu. Ingat, beda antara a'mal dengan af'al. A'mal, jama' dari kata amal. Af'al, jama' dari kata fa'al. Amal, itu kalau disertakan, Atau ditunjukkan pada perbuatan, Itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk. Hamba. Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi kalau disebutkan kalimat amal, Jama' dari kata amal. Tidak disebutkan kata amal, Kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk, hamba. Hamba Allah SWT. Tapi kalau kalimat fa'al, Itu khususnya hanya ditujukan kepada khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba, Berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja. Karena itu di Quran disebutkan, Bukan ya'amalu. Karena perbuatan Allah, Tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal? Karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jama'nya disebut amal. Amal terbagi dua. Yang baik disebut amal salih, Yang jelek disebut dengan amal salah. Sayyi. Sayyiat. Ingat, yang baik adalah salih, Yang salah disebut sayyi atau sayyiat. Karena terbagi dua, Maka diingatkan oleh Allah. Yang baik diperlihatkan khaira'yarah, Yang buruk ditampakkan syarayyarah. Mumpung masih hidup tutup yang salah dengan yang soleh. Karena semua itu akan ditampakkan. Anda silahkan sekarang punya pilihan. Berbuat soleh, silahkan. Salah, pilihan. Tapi ada resikonya. Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah SWT. Ayo silahkan. Mau maksiat di kantor, Di kamar sendirian, Di ruangan yang tertutup. Sekarang merasa aman, Besok nampak. Sekarang yang tahu cuma anda, Besok dibuka, Semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan anda. Anda gak percaya urusan anda sekarang, Besok tampak. Apa yang anda kerjakan maksiat diam-diam itu. Atau ada yang berkomplot, Berbicara dalam keburukan. Tampak semuanya. Oh rupa-rupanya begini, Semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Dia tuh kelihatan rajin ikut ta'alim. Ternyata pencuri juga. Ternyata maksiat juga. Ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan, Edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk, Dabbing. Cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk, Sensor. Dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa yukeffir anhu sayyiatikim. Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu, Tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan ilmu. Orang taubat tanpa ilmu, Mustahil taubatnya bisa sempurna. Orang ibadah tanpa ilmu, Mustahil ibadahnya sempurna. Karena itu orang bersyahadat pun, Kalimat pertama perintah dari Al-Quran, Untuk mencari ilmu, Guna menguatkan syahadatnya. Quran Surah ke-47, Ayat ke-19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, Maka mesti punya ilmu. Fi'il amrah, Ketahuilah. Kalau diteruskan dengan terjemahan surahnya, Maka mesti punya ilmu. Untuk menguatkan, La ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan, Selain Allah, Yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, Nanti syahadatnya cuma dilisan. Karena dilisan, Maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain, Yang muncul di kelisan kita. Itu yang disebutkan di Quran Surah ke-49, Ayat ke-14. Tidak cukup syahadat cuma dilisan, Tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Sebagian orang Arab badui berkata, Kami beriman. Kul, kata Allah, Katakan Muhammad SAW, Lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin, Kulu aslamna. Tapi katakan dulu, Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Itu artinya baru syahadat. Walamma yadukhuli li'imanu fi kulubikum. Sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya. Kalau iman mau sampai ke dalam jiwa, Maka isi dengan pengetahuan. Isi dengan ilmu. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, Cirinya begini nih. Iman masuk ke dalam hati. Nanti iman yang di hati ini, Akan membimbing tubuh untuk beramal soleh. Mata. Kalau ada iman di mata kita, Nanti iman ini akan naik ke mata. Membimbing mata. Ini bagaimana cara melihat yang benar. Makanya mata ketika melihat, Disebutkan imannya dulu. Quran Surah 24, Ayat 30. Itu laki-laki. 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman. Imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya. Hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini, Dibimbing oleh iman, Arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang melihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang Al-Quran. Senang memandang wajah orang-orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, Maka mata ini tidak ada arahnya Pak, Bu. Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati. Gambar-gambar buruk dinikmati. Berpaling susah. Kalau ada iman gampang. Lihat WhatsApp, media sosial, Gambar tidak bagus. Astagfirullah, tutup. Apa nih berita? Tidak benar. Bahkan handphonenya kadang dibeginikan. Tapi kalau imannya tipis, Memang lisannya istighfar. Tapi matanya tidak belok-belok. Astagfirullah. Zaman sekarang memang ada-ada. Astagfirullah. Astagfirullah, cuman begini. Lisan juga begitu. Jadi imannya dulu. Iman, 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 iman. Nah kalau imannya tipis, Apalagi cuman dilisan nih. Nggak sampai ke jiwa. Nggak jadi bimbingan. Kadang-kadang bisa keluar lagi. Dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih.